Ajaran pencak silat tidak pernah mengajarkan hal kekerasan untuk menyakitkan orang lain. Di PSHT itu, kayak yang peristiwa kemarin itu, jujur aja mbak, saya tingkat meredam warga saya itu tidak mudah. Karena dilihat video yang sudah di luar peri kemanusiaan, tapi saya tetap keras, tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh melanggar hukum, serahkan ke penegak hukum, apabila kita ada informasi, kita berikan informasi kepada penegak hukum. Tapi mereka mau nurut nggak ya Pak Damiran? Buktinya kemarin nurut, tidak ada yang bergerak, malah bergabung dengan teman-teman polisi untuk menjaga di polsek dan sebagainya. Di kesempatan kali ini, di edisi Perdana, kita akan cari tahu bagaimana sih perkembangan dari dunia pencak silat kita, terutama di Surabaya. Dan telah hadir, tamu saya dalam jejak siaran kali ini, ada Bapak AKBP Purnawirawan Sudamiran. Saya kaget, biasanya ketemu sama beliau ini, uniformnya itu ya baju polisi, tapi kali ini seragapnya pencak silat. Ya, dan beliau sudah didapuk sebagai ketua cabang PSHT Surabaya. Sebenarnya Bapak ini memang pendekar. Mbak Terjun Baris tuh, jadi benar, saya mulai bulan November, hasil perapatan cabang. Jadi perapatan cabang itu kayak, ya musawarah paling tinggi lah. Untuk menentukan kepengurusan. Kebetulan saya periode 2023 sampai 2008, masa 5 tahun, masa jabatan, saya sebagai ketua cabang PSHT Cabang Surabaya. Saya jadi warga ISATRATI baru 42 tahun, Mbak. Saya masih pas satu SMA, saya sudah, istilah di kita itu sudah disahkan, menjadi warga ISATRATI. Makanya ada istilah kayak sah-sahan gitu ya, Pak? Iya, betul. Bapak dari Madiun? Saya dari Ngawi, Mbak. Oh, dari Ngawi. Karena itu PSHT itu udah melekat. Iya, betul. Seingat saya, memang orang tua saya dulu juga dari Madiun, Pak ya. Iya, iya. Memang ini menjadi sebuah kebanggaan. Iya, iya. Untuk ikut tergabung dalam perguruan pencaksilan PSHT. Oke, seorang pendekar, kalau begitu amanah ini sudah sangat pas ya buat Bapak. Insya Allah. Tapi masih suka golf, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti untuk menjaga... Bapak, pensiunan polisi ini kegiatannya banyak banget ini ya. Iya, itu Mbak, 36 tahun kami ngapti di kepolisian tentunya. Kita setelah porna, kita juga tidak boleh passion syndrome ya. Kita ada kegiatan. Kebetulan kami juga menekuti profesi baru, yaitu apokat. Iya. Olahraga kolot, betul. Terus ini sekarang diserai amanah menjadi ketua cabang, PSHT, cabang Surabaya. Biasa, November. Tapi maaf ya, Pak. Iya. Bapak jadi ketua cabang. Iya. Kasusnya banyak banget. Iya. Sampai yang viral kemarin soal tunjungan. Iya. Pak Damiran, sebenarnya itu yang ditunjungan itu apa? Adik-adik kita ini ngapain ini, Pak? Sebenarnya peristiwanya seperti apa? Iya. Silahkan. Jadi sebelum saya sampai ke TKP tunjungan tanggal 15, itu sebenarnya didahului kejadian tanggal 31 Desember. 31 Desember itu yang pertama kejadian di Jalan Dukukupang Timur. Kebetulan korbannya adalah saudara saya, yaitu anggota PSHT cabang Surabaya, dua orang. Dan diduga pelakunya adalah oknum dari salah satu perguruan pencaksilat juga. Dan Alkhamdulillah sekarang prosesnya sudah ditangani oleh Satreskrim, Proyek Tabis Surabaya. Kemarin kami menghadap Bapak Kasatreskrim dan sudah dilakukan penegakan hukum dengan melakukan penahanan delapan orang. Itu untuk yang TKP Dukukupang. Kemudian selang satu jam atau hampirnya, enggak selang berapa lama, di Jalan Tunjungan juga, Mbak. Ada satu korban, pelakunya diduga rombongan 20 orang, laporannya di Polsekenteng, sampai sekarang belum terungkap. Kemudian tanggal 15 kemarin, itu ada tiga peristiwa hampir bersamaan waktunya. Yang pertama itu diwaru, di depannya salah satu makanan cepat saji, itu korbannya dua orang. Itulah yang membuat warga saya, karena sekarang media sosialnya yang sudah luar biasa. Itu saya berpikir itu sangat kecil, sangat kejam, dan saya perhatikan betul kalau itu pelakunya sampai oknum dari seorang pendekar itu Jauh dari ajaran penyak silat. Kemudian tinggal dipukulin di pinggir jalan, kemudian HP diambil, dompet diambil, dan ada yang korban juga, mohon maaf, seorang perempuan. Itu yang mohon maaf aja, itu yang tidak, ya secara pribadi kami keterlaluan banget lah itu, tidak manusiawi. Pak, itu kami kira kemarin itu adalah korban kecelakaan. Bukan. Ternyata itu pengroyokan. Iya, pengroyokan. Fix. Iya. Dilakukan oleh perguruan pencak silat lain. Saya tidak tahu, karena kami serahkan kepada apart kepolisian untuk mengungkap. Kemarin kami sudah koordinasi dengan Kasat Reskrim, Pak Resituarjo. Oke. Kalau yang di Duku Kupang, kami sudah konfirmasi, fit benar adalah oknum dari salah satu anggota perguruan pencak silat. Beda, beda tapi Pak, apa sama? Beda. Oh beda ya, oke baik. Tapi kalau perguruan yang sama saya tidak tahu, karena yang di Situarjo belum terungkap. Oh baik-baik. Ada beberapa? Habis baru, kemudian kejadian di tunjungan. Tunjungan. Kemarin kami koordinasi dengan Pak Kasat Reskrim, sudah diamankan tiga. Tapi kelihatannya yang di tunjungan itu salah sasaran. Yang korban dua itu setelah kami cek koordinasi dengan penyidik itu bukan anggota warga ISH Terate. Cuma di helm atau apa gitu ada simbolnya ISH Terate. Tapi yang bersangkutan sebenarnya bukan warga ISH Terate. Itu yang dua orang yang dipukul? Yang katanya karena pakai baju ISH Terate mereka jadi sasaran. Ternyata itu bukan warga ISH Terate. Bukan, yang tunjungan. Tapi dia pakai atribut dari ISH Terate Pak? Iya, atributnya kami belum jelas yang mana yang jelas. Karena satu korban itu di Jombang, kemarin masih dikrojek oleh penyidik. Terus jam hampir bersamaan juga di Citralen, di TKP Lakar Santri. Itu pelakunya 20 orang-an. Diduga juga dari salah satu opnum perguruan penyaksila di Surabaya. Korbannya dua, sekarang dirawat di rumah sakit Siti Koti Jah. Itu luka parah, ada rahang patah, ada kaki patah, kemudian sepeda motor diambil, STNK diambil, kemudian HP diambil. Itulah yang di awal saya merasa perkembangannya ini bukan lagi bentrok antar pendekar. Ini sudah selain kriminal juga sudah kebablasan ini Pak. Pak, kalau Bapak runtuh tadi ya, dengan kejadian yang hampir bersamaan, apa kira-kira itu disetting, direncanakan Pak Damiran? Kalau kami belum melihat ke sana, saya masih yakin bahwa ajaran penyaksila tidak pernah mengajarkan hal kekerasan untuk menyakitin orang lain. Ya, oke, Bapak masih berpositif. Saya masih yakin dan positif, itu bagian dari oknum-oknum saja, makanya kami serahkan kepada pihak kepolisian untuk mendalamin yang sudah ditangkap, yang sudah diproses, dicek yang benar, alasannya apa sih akar pun masalahnya itu. Oke. Nah, nanti baru dicari solusinya. Baik, Bapak, kalau PSHT itu bukan bagian dari pelaku, pada hari Senin malam itu ada penertiban dari Polrestabes, dan rata-rata itu anggota PSHT. Bagaimana Pak? Bukan, mohon maaf. Jadi keliru penafsiran itu. Saya selalu koordinasi dengan, begitu kejadian, saya selalu koordinasi dengan Pak Waka Polrestabes Surabaya, kebetulan beliau dulu kasat intel, saya kasat reskrim, ngerti beliau saya pegang PSHT, komunikasi terus. Oke. Justru anggota PSHT, pamter-pamter, gabung dengan polsek-polsek. Oke, jadi kalau ada berita itu anggota PSHT. Boleh di cek di Polrestabes yang diamankan kemarin. Tidak ada anggota PSHT. Tidak ada. Justru anggota PSHT itu yang membantu polisi. Betul, artinya membantu, itu kalau ada okno PSHT yang ada, biar yang nertibkan pamter kita. Kita itu ada pengamanan internal. Oke. Dan tingkat kepatuannya, kalau biar tahu bahwa itu okno PSHT atau tidak, nanti biar pamter. Jadi, kemarin memang saya instruksikan, saya koordinasi dengan Pak Wimboko, Pak Kapolestabes. Saya juga keperintahkan ke Ketua Ranting Jajaran untuk bergabung, koordinasi dengan Kapolsek setempat. Oke. Untuk menjaga kamtik mas di Surabaya ini. Oke. Jadi, mohon maaf mbak, walaupun saya sudah porna, jiwa kami masih jiwa polisi. Polisi. Satu, mencegah untuk melanggar hukum. Kedua, untuk menjaga kaktif mas khususnya Surabaya. Karena saya 36 tahun karir, saya ada di Surabaya. Jadi, karakter sedikit besarnya di Surabaya, sedikit besarnya saya tahu. Pak, berapa banyak sebenarnya anggota PSHT Surabaya, Pak? PSHT Surabaya ada 31 ranting. Jadi, 30 ranting itu seluruh kecamatan itu ada. Kemudian ada 148 rayon. Jadi, ranting itu ada rayon-rayon. Itu ada 148. Kemudian ada 20 komisariat. Komisariat itu adalah di universitas-universitas di seluruh Surabaya. Kalau total yang sudah disahkan, sudah disahkan. Artinya sudah disahkan itu sudah melalui latihan 2 tahun, tiap suruh disahkan itu sudah menjadi warga sehat-rati. Itu ada 20 ribuan. Untuk Surabaya? Surabaya. 20 ribuan anggota PSHT yang sudah disahkan. Sudah disahkan. Nah, setiap tahun, 3 tahun terakhir ini, setiap tahun kita mengesahkan ada 1.100, ada 1.000, ada 1.200. Dan tahun ini yang sudah naik tingkat putih itu ada 1.700. Naik tingkat putih itu apa? Jadi, begini, Pak. Jadi, ajaran di sehat-rati itu ada beberapa tingkatan sabuk selama 2 tahun ini. Oke. Yang awal? Ya, awal itu polos hitam. Polos hitam. Kemudian jambon. Kemudian sabuk hijau. Kemudian sabuk putih. Nah, putih itu tingkat terakhir. Tingkat terakhir, kemudian disahkan bulan suruh itu. Kalau sudah disahkan, itu sudah menjadi warga sehat-rati. Hak dan kewajipannya sama dengan saya. Hanya ada senior, junior. Terjun ke masyarakat. Ya, ajaran dari waktu belajar di sehat-rati itu terapkan. Oke. Kita memang diwajibkan untuk berpengaruh, tapi berpengaruh kepada yang positif. Oke. Jadi, ajaran inti dari sehat-rati sebenarnya itu adalah ikut menciptakan manusia berbudilur tahu benar dan salah. Dan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Isha. Jadi, itulah ajaran inti dari PSHT. Seandainya sudah disahkan, ada yang oknum gini-gini, itulah manusia. Semua perguruan tidak ada yang mengajarkan tidak baik. Ya, baik. Pak, jadi dari 20 ribu anggota PSHT, dan kemudian sebagian juga terlibat dengan kekerasan. Dari hasil investigasi teman-teman PSHT, mereka itu korban atau pelaku, Pak? Untuk yang saya ceritakan berapa kejadian lima ini, itu semuanya korban. Ada nggak yang menjadi pelaku kekerasan? Untuk yang sampai saat ini, yang lima itu tidak. Tapi pernah ketika saya dinas, ketika saya masih kasat reskrim, ada oknum PSHT juga pernah jadi pelaku. Ketika TKP Waru, sampingnya Makorem, itu korbannya adalah salah satu perguruan juga. Sampai meninggal dunia. Akhirnya saya tangkap dan saya proses. Ada lima orang itu saya proses sampai ke pengadilan, sampai bonus. Artinya, saya walaupun hati kecil itu warga, warga saya, tapi karena itu penegakan hukum itu saya kedepankan. Oke, baik. Bapak pernah memproses ya Pak ya, seorang anggota PSHT? Saya pernah akan didemo waktu itu. Oh gitu? Oh iya, tapi akhirnya waktu itu kan kebetulan ada di luar Surabaya pelaku. Kalau dik sampai mau demo, nanti bukan dihadapin oleh pihak kepolisian, saya sendiri yang ngadapin. Karena tingkat kasar yang kebatan jenon junior itu ada, tingkat dengan pertemuan akhirnya aman. Bapak, kalau kami-kami orang awam begitu ya, seringkali menyimpulkan mungkin juga salah, tapi juga dapat banyak cerita. Setiap kali kekerasan yang muncul, itu bersumber pada balas dendam dari kesalahan-kesalahan sebelumnya. Bapak tadi sempat menceritakan, memang tidak menutup kemungkinan ya Pak, ada oknum yang menjadi pelaku. Apakah kemudian yang lima peristiwa tadi itu merupakan rentetan, balas dendam? Menurut saya iya. Menurut saya, sekarang apalagi era informasi yang begitu cepat. Di PSHT itu, kayak yang peristiwa kemarin itu, jujur aja mbak, saya tingkat meredam warga saya itu tidak mudah. Karena dilihat video yang sudah di luar peri kemanusiaan, tapi saya tetap keras, tidak boleh main hakim sendiri, tidak boleh melanggar hukum, serahkan ke penegak hukum, apabila kita ada informasi, kita berikan informasi kepada penegak hukum. Jangan menimbulkan permasalahan baru, karena kalau kita lepas mbak, dia main sasaran ke orang lain yang bukan pelaku, timbul masalah baru, merugikan yang bersangkutan. Tapi mereka mau nurut nggak ya Pak Damiran? Buktinya kemarin, murut, tidak ada yang bergerak, malah bergabung dengan teman-teman polisi untuk menjaga di polsek dan sebagainya. Saya keras di dalam, tapi saya dibalik itu, saya koordinasi dengan Pak Wakaf Restabes, tolong ungkapan, tolong ungkapan, biar saya sedikit lebih mudah untuk mendalikan ini. Bapak nggak takut didemoni sama anggotanya juga. Itu bagian dari resiko, insya Allah nggak. Jadi mereka bisa menahan diri ya Pak, karena Bapak meyakinkan polisi bergerak, polisi juga mengungkap kasusnya. Buktinya polisi mengungkap, cuma yang belum di jalan tunjuan, yang dilaporan polisi yang genteng, maupun yang di lakar santri. Itu PR ya Pak? Iya. Oke, nah sekarang dampak yang ditimbulkan oleh masyarakat ya Pak, jadi baju hitam-hitam, jumlah massa banyak, kemudian seringkali konvoy, kadang-kadang melanggar lampu merah. Begitu ada laporan begitu Pak, yang diterima suara surabaya itu selalu, ini ada PSHT yang lagi konvoy, sementara kita nggak tahu itu PSHT atau bukan ya. Tapi segitu negatifnya ya Pak, pandangan masyarakat itu terhadap adik-adik kita, yang sejujurnya mereka itu pendekar, pendekar lokal-lokal hero ya Pak ya. Tapi mereka jadi dikonotasikan seperti itu, gimana perasaan Pak Damiran? Ya, saya maklumi betul itu, masyarakat saya maklumi itu, karena kebetulan seragamnya pencak silat di perguruan, beberapa perguruan itu banyak yang hitam. Kemudian yang PSHT itu, mohon maaf aja, mungkin paling senior. Usia PSHT udah 102 tahun Pak, di berdiri pusat di Madiun, dan mohon maaf mungkin mayoritas. Jadi, kalau boleh saya sampaikan, tadi saya koordinasi dengan data yang di pusat itu sebenarnya ada 366 cabang, kemudian 20 cabang di 12 negara, dan totalnya udah 10 juta. Seluruh? Ya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Ya, terus Surabaya aja 20. Artinya, dengan mayoritas seperti itu, kami sadari bahwa yang hitam-hitam dianggap dari PSHT. Tapi, mohon untuk masyarakat juga, mohon maklum juga, tidak semua yang dikonotekasikan seperti itu dari warga ISAT-RATI. Kami bagian yang memimpin PSHT, kita tidak pernah mengajarkan satu yang tadi sudah saya sampaikan, melanggar hukum maupun meresahkan masyarakat. Kita diajarkan untuk berbudilur atau benar-benar dan salah itu tidak simple, tidak ini. Itu maknanya besar sekali, mbak. Kita harus bisa memilah-milah mana itu yang benar, mana itu yang salah. Artinya, kita setelah disakan warga itu terjun ke masyarakat harus bisa berpengaruh hal yang baik. Pencaksilat itu sebenarnya kalau diajaran kita itu urutan keempat. Jadi, persaudaraan, olahraga, kemudian kesenian, bila diri. Nah, bila diri itu silat itu empat, mbak, sebenarnya. Jadi, jangan dibalik silat itu pasti untuk berkelahin untuk apa. Nah, bila diri itu sebenarnya untuk membela diri sendiri maupun membela orang lain. Kalau untuk bertarung, ada ajangnya, yaitu di Ipsi, ada di olahraga resmi, ada pon, ada Sikim, itu penyak silat ada semua, mbak. Oke. Sebenarnya itu. Nah, yang di jalanan itu. Makanya, Pak, tadi bapak cerita inti dari pencaksilat, apalagi PSHT. Itu adalah menciptakan budi pekerti, kan ya, Pak? Iya, iya. Tapi yang kami lihat itu justru hal-hal yang takut, Pak. Saya jadi ngerasa Surabaya katanya dibangun sebagai kota yang aman. Tapi kalau begini-begini juga, apalagi yang viral, yang ditonjok-tonjok sampai dengan, ya Allah, Pak, Bapak sendiri tadi sudah menyampaikan. Ini di luar sikap-sikap seorang pendekar. Betul. Berarti maaf ya, Pak. Iya. Sekali lagi mohon maaf. Karena masyarakat mengatakan, ya udahlah, bubarkan saja, nggak usah pencaksilat-pencaksilat. Toh juga kita tidak merasa aman, di mana-mana masih ada curanmor gitu. Kalau di kampung-kampung Surabaya banyak pendekar, harusnya mereka punya nyali menghadapi para mali-mali motor ini, Pak. Gimana? Sekarang saya balik. Umpama yang dibubarkan, apakah itu aman? Oke. Ada-ada jaminan. Umpama, orang sekolah atau kuliah, mahasiswa maupun anak sekolahnya merupakan tidak pidana. Apakah sekolahnya yang ditutup? Oh, ya. Pencaksilat itu adalah cikal bakalnya seni budaya Indonesia sejak abad ke-7, Pak. Iya. Setuju, Pak, itu. Dan itu, waktu perang, waktu kemerdiaan itu juga dari pencaksilat. Ini harus dilestarikan budaya itu. Kalau ada eses yang tidak baik, itu yang harus ditangani. Bukan ini yang dimatikan. Saya nggak sependapat. Anggap dari 20 ribu, itu ya, Pak. Oknumnya itu. Ya, mungkin paling banyak, misal nih, Pak, sekitar 200. Iya. Masih banyak ribuan pendekar yang baik. Betul. Benar. Saya sepakat. Ditindak. Kalau anggota PSHT Surabaya yang melanggar hukum, Tindak saya yang mendampingi. Kalau perlu saya sendiri yang menangkap. Tapi sebaliknya, kalau ada warga saya yang menjadi korban, Ya, mohon penegakan hukum harus juga ditengahkan. Sekarang gini juga, Pak. Oke, artinya kita tidak bisa ya, Pak, ya. Istilahnya perguruan silatnya yang dibubarkan. Di negara yang merdeka, di negara yang ini, PSHT sah. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana mau ini. Dibubarkan. Ya, harus dianalisis betul. Betul. Dari sekian anggota, berapa yang melanggar, Tidak semudah disamal, Kebiyahunya kalau orang Jawa. Ya, betul, betul. Hitung dikira PSHT semua. Ya, enggak lah. Ini untuk yang lima. Berapa banyak perguruan silat yang pakai baju hitam, Pak? Saya enggak apal, tapi mayoritas. Oh, lebih. Oh, lebih ya. Dari 39 itu mungkin yang tidak hitam itu hanya 10-20 persen. Mayoritas adalah hitam. Hitam. Tapi itu kami sekali lagi memalumin. Keresahan masyarakat maklum. Saya pun juga maklum. Makanya harus bersama-sama Saya tetap berkoordinasi dengan penegak hukum Untuk menanggulangin ini. Tugas kita, tugas negara itu, Mbak. Iya, iya. Tugas negara. Kalau ada yang enggak benar, tugas negara. Ada hukum, ada pencegahan, ada penindakan. Ya, harus itu dilakukan. Pak Damiran, enggak mati enggak, Pak? Kalau pergerakan mereka itu sekarang Entah ini dari perguruan pencaksilat manapun ya, Pak? Iya. Seakan-akan mereka itu melakukan aksi itu bisa serempak. Tadi seperti yang Bapak ceritakan. Apakah mereka itu saling memprovokasi lewat media sosial, Pak? Karena saya dengar di WAWA Group begitu. Itu benar. Iya. Gimana, Pak? Yang Bapak temukan. Seperti kemarin, kejadian 15 November Kalau, mohon maaf, saya tidak keras di grup Sudah bergerak semua. Kalau saudara tersakitin, melebih saudara kandung. Wajib untuk membela, wajib untuk ini. Maksudnya kemarin itu, Saya sebenarnya, Satu sisi saya, jiwa saya, Seorang warga saya terakhir, Satu sisi saya segera pemimpin di Surabaya. Saya tidak boleh Menyerumuskan warga saya Untuk membalas dendam dan turun dan sebagainya. Melakukan perbuatan hukum, Nanti akan menjadi masalah baru, Akan merugikan yang bersangkutan maupun organisasi. Walaupun saya dicemuh hati kecil mereka, Saya tetap keras, tidak boleh turun, tidak boleh membalas. Nah itu dia. Serahkan kepada penekak hukum. Kalau misalnya, Teman-teman dari anggota PSHT yang malah, Waduh, Ketua kita ini lemah, gitu ya. Itu terjadi. Oh, sampai seperti itu, Pak? Ada yang menganggap, Pak Damiran, begitu? Ada di grup kemarin. Yang dulu yang Mbak bilang masyarakat PSHT bikin keonaran, Artinya kasarnya begini. Dulu kita itu yang menyerang, kasarannya begitu. Sekarang yang jadi korban kok diem. Itu yang terjadi sekarang. Kebetulan pas masa pengurusan saya, Tapi itu saya tidak... Dilema ya, Pak? Tapi saya tetap tidak ada keraguan. Saya tetap melarang untuk melakukan, Melanggar hukum. Saya untuk melarang main hakim sendiri. Kalau ada kejadian, Serahkan kepada apart penekak hukum. Saya keras seperti itu. Terserah mereka penilaian, Tidak ambil pusing bagi saya. Jadi sebenarnya, Apa yang ditampakkan oleh para anggota pencaksilat kita, Itu adalah tantangan buat para pimpinan-pimpinan, Masing-masing perguruan, Untuk melihat, Kenapa anak-anak kita jadi seperti ini, ya, Pak? Betul. Oke. Di sini, PSHT membina anggotanya, Dengan cara menjunjung tinggi persaudaraan. Betul ya, Pak? Iya. Kesetiaan, Kemudian kejujuran, Dan juga tanggung jawab. Iya. Gimana caranya supaya mereka tidak melenceng, Pak? Jadi ketika siswa, Ketika siswa itu tadi kan sudah bilang, Ada polos, Ada nyambun, Ada hijau, Ada putih. Putih. Di tahapan-tahapan itu, Pelajarannya sudah masing-masing, Pak. Ada senam, Ada jurus, Kemudian, Ada nyambun itu juga ada senam, Ada jurus, Ada kerohanian. Kerohanian itulah, Yang mengajarkan hal-hal, Yang baik, Dan sesuai dengan ajaran agama. Oke. Begitu sampai tingkat putih sudah disahkan, Kita sudah, Sudah, Artinya bekal ini sudah cukup. Eh, ajaran isya seperti itu. Kamu kembali ke masyarakat. Terapkan ajaran isya terhati, Hal yang kebaikan, Yang saya sampaikan tadi ke masyarakat. Karena dari jumlah sekiannya, Karena manusia juga, Mungkin selain suatu hal, Ada okun-okun yang seperti itu, Saya kira, Bukan di pencak silat saja, Di organisasi apa saja, Insya Allah itu pasti ada. Mereka paling nurut sama siapa, Pak? Sama seniornya. Senior? Iya. Jadi sekalipun seniornya itu, Tidak punya jabatan, Sebagai kepala rayon misalnya. Pokoknya kakak tingkatnya, Itu selalu disegali. Mengingat panggilannya Kang Mas sama adik. Oh gitu. Kita tidak melihat jabatan, Kita tidak melihat status sosial, Kalau sudah disahkan itu, Manggilnya Mas sama adik. Jadi, Tingkat persaudaraannya seperti itu, Mbak. Ini mbaknya gak ada ya Pak Damiran? Ada. Ada juga. Ya mbak. Banyak juga. Mas sama adik yang perempuan gak ada? Enggak ya? Ada. Makanya, Yang disahkan itu ada salat umur mbak. Oh, Dari umur berapa ya Pak? Perempuan itu 15, Laki itu 16. Oh, Jadi yang perempuan bisa lebih muda? Mudah, ya. Itu karena apa alasannya Pak Damiran? Ya, Itu ditentukan di anggaran dasar, Anggaran rumah tangga, PSHT. Sejak zaman dulu ya Pak? Tidak, Baru-baru ini? Oh, Baik, Itu adalah anggaran dasar itu. Tapi kan ada risennya Pak, Kalau perempuan jauh lebih muda bisa, Tapi kalau yang laki-laki harus 16 tahun? Ya, Itu pertimbangan waktu itu, Penyusunan anggaran dasar, Anggaran rumah tangga, Bahwa, Kalau wanita 15 itu, Walaupun di umur undang-undang belum dewasa, Kalau di PSHT sudah dianggap cakep. Sudah cakep secara mentalnya, Dia lebih matang gitu kali ya Pak, Betul, Oke, Yang perempuan banyak ya Pak ya? Banyak, Banyak. Mbak-mbak, Istilahnya warga, Kalau nggak salah ya Pak, Jadi kalau sudah disiakan bulan suruh itu, Sudah warga bisa terhati, Oke, Kalau yang masih latihan itu siswa. Ya, Saya salut Pak, Kami pernah dapat, Telepon gitu ya, Ada korban kecelakaan, Dimana korban kecelakaan itu, Pake baju PSHT, Langsung semuanya pada nanya, Ini mana Mbak, Ini mana, Dimana kami akan membantu saudara kami gitu, Ini sebenarnya adalah wujud persaudaraan yang dimaksud ya Pak ya, Dalam nilai-nilai PSHT. Jadi begini Mbak, Contoh yang kemarin korban, Yang korban di Waru itu kan orang Madiun, Kita nggak melihat itu orang Madiun, Begitu dicek kamu warga, Kan ada kita beberapa kode, Nggak bisa kita mengaku seorang warga, Ada kode apa? Ada beberapa kode, Nggak bisa saya sampaikan, Nggak boleh ya Pak ya? Artinya, Kamu warga, Ya, Kalau sudah warga, Walaupun baru kenal saat itu, Kita sudah saudara Mbak. Soalnya itu kode kayak sandi gitu ya Pak? Iya betul. Oh jadi saya nih misalnya, Oh restu ini sandinya berapa? Nggak, Mbak itu, Mas aku warga, Aku pendekar, Oh tak tes, Kode 1, 2, 3, 4, 5, Oh kalau nggak berarti kamu warga gadungan. Waduh, Waduh, Jadi semacam, Nah artinya, Walaupun kayak yang dikorban, Baru ketemu malam itu korban, Begitu kita cek benar warga, Waduh Mbak, Udah, Nggak tahu warga dari mana, Nunggu di rumah sakit, Mbak itu gantian, Akhir baru kita cek, Kita ngubungi, Ketua Rantingnya Madiun, Baru datang kemarin, Kita ngubungin, Karena itu, Dari mengejawantahkan, Nilai persaudaraan tadi ya, Lalu itu Pak, Saya pernah dengar ada tes, Apa kayak ritual, Ayam jago atau ya Pak, Apa itu Pak? Itu bagian dari, Persaratan pengesahan Pak, Ketika bulan suruh itu, Ritual pengesahnya, Pertama adalah tes jago dulu, Tes jago? Tes jago, Tes jago itu ayam jago atau? Ayam jago, Oh gitu, Ayam jago, Tapi ini mohon maaf, Tidak bisa saya sampaikan secara detil, Intinya aja, Globalnya aja, Mbak jago ini nantinya, Harus dipelihara, Calon warga ini, Selama mungkin, Nantinya akan bisa diketahui, Akan bisa diketahui, Sifat-sifat, Dari anak itu, Oh gitu Pak? Betul, Jadi, Mohon maaf, Ayam itu, Seluruh, Bagian badan ayam itu, Semua ada arti, Nah nanti, Contoh Pak, Contoh, Oh jangan, Oh gak bisa juga ya Pak ya, Ritual sasahan itu, Memang sangat rahasia, Oh karena kan pernah Pak, Ada yang viral, Ada yang menunjukkan, Materi sasahan, Lalu di video itu, Banyak yang marah, Komentarnya, Karena gak boleh, Jadi sebelum diserahkan, Bulan suruh itu, Tes jago dulu, Sudah memisarat, Sehat jasmani, Jago itu, Kemudian, Ada syarat-syarat yang, Ditentukan cukup, Oke lolos, Malem suruhnya, Eh malem pengesahan, Malem, Itu di atas jam 12, Jago itu kan, Di sembelih Mbak, Ya, Dijadikan, Bagian dari, Selamatan, Ritual itu, Ya kita, Mengikuti adat Jawa, Selamatan, Ugo rampenya aja, Baru, Di waktu, Pengesahan itu, Bahasa, Eshat ratik adalah, Pengeceran itu, Itu tidak boleh, Orang lain masuk, Hanya yang tingkat 2, Jadi di, Eshat ratik itu, Ada tingkat 1, Ada tingkat 2, Yang tingkat 2 itu, Tugasnya adalah, Memberikan, Pengeceran, Atau memberikan, Ya, Istilah, Kerennya, Memberikan, Ilmu pada saat disahkan, Itu, Itu tingkat 2, Tingkat 2, Makanya, Ketika, Kapan hari, Bulan suruh itu, Kenapa, Seluruh Indonesia, Tidak bisa serentak, Karena jumlah, Yang disahkan, Dengan tingkat 2, Yang mengesahkan, Jauh, Berbanding, Berbandingnya, Di Surabaya aja, Yang disahkan 1000, Tingkat 2 kita, Hanya 16, Oke, Oke, Enggak mungkin, Akan bersamaan, Pak, Balik lagi, Pada fenomena, Kekerasan ya Pak, Pengeroyokan, Lalu juga, Hal-hal yang, Diluar kehendak, Kita bersama ya Pak, Teman-teman, Yang mungkin konvoy, Mengabaikan lampu merah, Dan seterusnya, Kemudian, Sampai, Ada yang muter-muterin bendera, Saya berharap, Itu adalah, Oknum, Yang tidak mewakili, Semua perguruan pencaksilah, Tidak hanya PSHT, Betul, Setuju ya, Oke, Dan, Apa yang kemarin terjadi, Membuat teman-teman, Dari PSHT, Marah, Itu ya, Mereka, Menuntut keadilan, Atau bahkan, Mungkin pengen balas dendam, Betul, Nah, Itu suara dari yang bawah Pak, Bagaimana dari, Misalnya, Sesepuh-sesepuh PSHT, Menghadapi, Kondisi sekarang ini Pak, Tentunya, Sesepuh, Pendapatnya, Atau tindakannya, Sama dengan saya, Tidak mau, Mengorbankan, Adik-adik kita, Menimbulkan masalah baru, Belanggar hukum, Main hakim sendiri, Akhirnya nanti, Mengakibatkan, Merugikan yang bersangkutan, Keluarga, Maupun organisasi, Oke, Jadi di kita, Ada grup dewan, Agar grup yang senior, Yang tingkat 2, 16 orang itu, Di grup kita ini, Semua mendinginkan, Tugas yang tua adalah, Mendinginkan, Oke, Kalau gak mau dingin Pak? Ya, Kebetulan, Alhamdulillah, Kemarin dingin, Oke, Alhamdulillah, Mudah-mudahan selalu seperti itu ya Pak, Nah ini kan semuanya itu, Hampir seperti halnya, Kraut yang lain ya Pak ya, Kelompok, Orang kalau berkelompok, Apalagi kalau usianya masih muda, Mereka punya rasa adrenalin yang sangat tinggi, Saya yang udah tua aja, Kadang-kadang melihat itu, Jiwa muda aku, Muncul lagi ya, Cuma ingat, Saya, Kasarana udah, Ya, Udah, Dari pernawangan poli, Udah ngerti hukum, Saya tidak mungkin lagi akan, Menjerumuskan adik-adik saya, Untuk melanggar hukum, Waduh Pak, Mudah-mudahan Pak, Coba mbak bayangin, Sekarang ini, Pengobatan gimana, Keluarga gimana, Patah tulang, Patah rahang, Barang diambil, Oke, Sekarang, Pengobatan juga, Kita, Mohon maaf aja, Kita deser, Urunan dikit-dikit, Ada 100, Ada 50, Ada nih, Karena kebetulan, Anaknya orang, Tidak mampu semua, Tidak mampu semua, Tidak mampu semua, Makanya, Saya gambarkan, Seandainya kamu, Melakukan perbuatan, Seperti pelaku, Bagaimana kamu nanti, Akan melihat saudara kita, Yang jadi korban, Seperti itu, Ya, Jadi, Saya itu, Saya gambarkan, Nah, Nanti ke depan, Mungkin hari Senin, Jika akan saya kumpulkan semua, Oh ya, Ketua ranting keseluruhannya, Untuk, Menyikapi situasi saat ini, Baik Pak, Intinya yang, Saya ulang-ulang tadi, Saya tekankan, Tidak boleh, Membalas dendam, Ya, Nanti saya harapan kami, Sebelum Mbak Restu ditanya, Harapan kami, Dari pihak keamanan, Setelah melakukan proses, Hukum yang sudah ditangkap, Tahu akar permasalahannya, Dicarilah solusinya, Oke, Supaya nanti, Tidak berkembanjangan, Setelah cari masalahnya, Yang melanggar hukum, Di proses hukum, Kemudian, Nanti mungkin, Koordinasi dengan Ibi, Seluruh perguruan nanti di ini, Ya, Kayak, Kayak politik itu loh Mbak, Iya Pak, Kalau politik itu, Berbeda pandangan, Bisa duduk bareng, Kenapa yang ini, Tidak bisa duduk bareng ya Pak ya, Oke, Bapak jadi merindukan, Ada rekonsiliasi, Antara perguruan silat ya, Karena kita tidak pernah, Diajarkan untuk berbuat, Yang tidak baik, Atau melanggar hukum, Itu yang saya impikan, Pak, Fanatisme dari masing-masing, Perguruan tinggi itu, Perguruan silat, Mohon maaf, Itu memang selalu ada, Tapi, Bagaimana cara menyikapi, Agar fanatisme ini, Tidak membunuh, Perasaan persaudaraan kita, Sebangsa dan setanah air, Saya selalu saya tekankan, Era sudah berbeda, Kita, Kalau zaman dulu, Saya dulu, Jujur aja, Masuk, Masuk Asia itu, Ya karena lingkungan di semua, Sekitar warga, Kalau enggak warga, Kita dikucilkan, Kita lihat aja, Sudah dipentak, Kenapa kamu lihat? Oh, Gitu ya, Makanya, Era sudah berubah, Intinya, Ajaran yang sudah diterima, Saya terhati, Terapan ke, Kehidupan, Sehari-hari dengan baik, Kemudian, Kita harus, Bergandeng tangan, Karena tujuan, Dengan perguruan lain, Karena tujuannya, Belajar silat, Bukan untuk, Gagah-gagahan, Kriminal, Dan berbuat kriminal, Ya Pak, Bisa tadi, Kalau saya tadi gambarkan, Kampung-kampung Surabaya itu, Rindu dengan pendekar-pendekar, Yang memang mungkin, Bisa sama-sama, Menghadapi maling-maling motor, Gitu loh Pak, Itu kan, Sifatnya sangat sederhana, Dan dibutuhkan oleh masyarakat, Dan ini adalah masalah, Yang benar-benar terlihat, Dan dirasakan oleh warga Surabaya, Boleh Pak, Saya titip itu, Nanti Senin, Pada saat ketemu, Dengan masing-masing kepala ranting, Saya kebetulan, Mohon maaf, Saya lama di Surabaya, Di bidang reskrim, Oh iya baik, Saya terakhir, Pernah kasat reskrim, Tiga tahun, Penanggung jawab kriminal, Salah satunya adalah, Sepeda montor, Ada jamret, Ada jurahan mor, Sekarang makin banyak Pak Damiran, Gak makanya, Jadi kami butuh, Pendekar-pendekar, Yang gak usah ditunjungan, Apa pukul-pukulan, Kepuan, Jangan, Kemarin udah dibuktikan, Dari pamter kita, Gabung dengan seluruh, Polsek di Surabaya, Mau memantuk, Kompoi, Dari teman perguruan lain, Artinya, Kenapa gabung, Supaya kalau ada, Ono Penisah Terhati, Biar pamter lah, Ngambil, Biar pamter lah, Yang jewer, Kemarin bergabung mbak, Jadi yang diamankan, Di Porrestabes itu, Yang 130 sekian, Alhamdulillah, Bukan warga Isyaterati, Mungkin Mbak Rastu, Bisa konfirmasi, Ke Biar Porrestabes Surabaya, Siap, Siap, Alhamdulillah, Ikut lega saya Pak, Tinggal nanti cari, Ini berarti perguruan, Yang mana, Supaya bisa kami undang, Juga ya Pak ya, Kalau tadi harapannya, Kepada adik-adik, Tadi Bapak sudah sampaikan, Mendinginkan suasana, Mudah-mudahan, Tetap seperti ini, Sambil berharap, Dari kawan-kawan kepolisian, Bisa mengungkapnya ya Pak ya, Ipsi juga bisa mengambil sikap, Untuk sama-sama melakukan rekonsiliasi, Nah terakhir ini, Untuk Bapak sendiri, Bisa menyampaikan harapannya, Kepada masyarakat, Dimana masyarakat saat ini, Sudah memiliki, Image ya, Persepsi sendiri, Terhadap perguruan pencaksilat, Bagaimana masyarakat, Bisa kembali menerima, Para pendekar-pendekar kita Pak? Yang pertama, Kami atas nama, Perguruan PSHT Cabang Surabaya, Saya mohon maaf, Kepada warga, Kota Surabaya semua, Atas ketidaknyamanan, Yang kedua, Saya menghimbuk, Kepada warga, Keluarga besar, Warga PSHT Cabang Surabaya, Untuk yang pertama, Kejadian lima terakhir, Lima kejadian terakhir ini, Tidak main hakim sendiri, Tidak membalas dendam, Tidak melakukan pelanggaran hukum, Serahkan penanganan kepada penegak hukum, Kemudian berikutnya, Kepada saudara-saudaraku, Ketua Perguruan lain, Yang merasa ada oknumnya, Melakukan pelanggaran hukum, Mohon dapatnya, Segera bersikap, Segera konsolidasi ke dalam, Jangan diteruskan seperti ini, Nanti akan menimbulkan kerusuhan, Akan menimbulkan antipati masyarakat, Kepada yang harusnya, Perguruan silat itu, Tujuan baik, Nanti malah tidak baiknya, Dan yang terakhir, Kami harapkan nanti, Dengan aparat penegak hukum, Sudah, Alhamdulillah, Sudah bagus, Langkah pencegahan, Langkah proses penegak hukum, Sudah bagus, Kalau nantinya sudah dapat, Titik awal atau, Pangkal permasalahannya, Mohon dapatnya nanti, Bisa koordinasi dengan Ipsi, Untuk dikumpulkan seluruh perguruan, Bahwa kita, Komitmen, Tidak ada balas membalas lagi, Tidak ada kerusuhan lagi, Tidak ada kompoi lagi, Tidak ada saling mengganggu, Terus yang paling terakhir, Bahwa ini adalah oknum, Tidak boleh, Atau mohon dapatnya, Dipisahkan, Dipisahkan antara organisasi, Yang besar ini, Akan kasarannya, Umpama, Oh ini karena onar, Sudah tutup, Mohon maaf, Ini negara demokrasi, Kita pun juga, Terdapat di, Kementerian hukum dan HAM, Hak-hak masyarakat untuk, Merdeka, Hak-hak masyarakat untuk, Aktivitas, Berorganisasi, Berorganisasi, Itu harus dilindungi oleh negara, Itu harapan kami Mbak, Baik, Terima kasih, Tapi saya juga, Memakili masyarakat ya Pak, Mudah-mudahan, Sedapat mungkin, Dan sesegera mungkin, Masing-masing, Pimpinan dari perguruan, Pencak silat itu, Memberikan perhatian penuh pada ini, Supaya masyarakat itu, Merasa kembali pada hatinya, Untuk hidup tenang, Dan semuanya itu kan, Pengennya bahagia ya Pak, Yang berorganisasi silahkan, Yang berkegiatan silahkan, Ngelihat seperti itu, Bayangan kalau itu adalah, Keluarga atau, Bagian dari putra-putri kita, Itu sangat, Mengerikan sekali Pak, Apa yang kita tonton hari ini ya, Betul, Baik, Mudah-mudahan berakhir, Dengan damai semuanya, Alhamdulillah, Insya Allah, Itu yang kami harapkan, Insya Allah bisa, Dan paling tidak Pak, Keresahan saya, Kemarin di ruang siar, Ngomongin soal, Pencak silat PSHT, Hari ini, Bisa terselesaikan, Sudah gak resah lagi, Karena udah ketemu ngobrol, Nanti pokoknya, Kalau ada bilang itu, Ada PSHT, Cepat hubungi saya, Oh gitu ya Pak, Nanti akan saya cek, Bener gak itu anggota warga IST, Jadi kalau ada anggota, Saya gak tahu, Yang pakai baju hitam lah, Apapun itu, Kalau melanggar, Lampu merah, Kemudian, Mungkin melukai, Seseorang, Tapi cepat, Oh, Langsung, Telepon saya, 24 jam, Oke ready, Walaupun udah, Mantan, Kasat reskrim ini, Masih kayak kasat reskrim, Ya harus ya Pak, Polisi melekat di hati ya Pak, Sekalipun udah purna, Betul Pak, Baik, Sekali lagi, Maturun Bapak sudah hadir, Kami juga Maturun, Di program podcast, Jejak siaran ini ya, Sukses untuk Bapak, Dan saya selalu njih Pak, Maturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Terima kasih telah menonton, Terima kasih telah menonton,